Gua tuh ngerasa pengguna sosial media tuh udah semakin lebay gitu. Banyak perempuan tuh cantik banget loh. Bening, sampe keliatan terumbu karang loh. Bening gitu. Tapi aslinya nihil gitu. Tolong lah perempuan, aduh jangan bohongi kami. Gua pernah gitu, gua main Facebook nih beneran. Gua main Facebook, gua ketemu sama cewek cantik banget. Gua janjiin sama dia ya kan. Gua janjian dan Alhamdulillah dia mau. Pas hari H dia SMS gua. Jupri, aku tunggu ya di PAM Cafe, aku pake baju merah. Oke. Gua ke PAM Cafe lah. Gua jalan, pas nyampe PAM Cafe pake baju merah semua. Ini ada apa ini? Terus dia SMS gua. Masuk aja Jup, aku lagi nobar MU. Nobar MU perempuan. Emang lu yang mana? Aku yang keeper lah. Beda warna. Itu gua masuk cafe kan, gua masuk cafe. Pas gua liat ceweknya, buh beda coy. Difoto mah cantik banget kayak Raisa. Aslinya kayak Boa Salosa. Koker, koker. Pake deker. Itu gua langsung astaghfirullahaladzim beda lagi. Yaudah HPnya gua matiin, gua masukin kantong, gua kabur ya kan. Eh ternyata dia ngeliat gua dan dia nenggor gua gitu. Jupri, sini sambil juggling bola ya. Sini. Bukan, bukan, saya bukan Jupri. Saya Tarjo, Tarjo. Kamu temen Facebook aku kan? Ya kan? Kalau ditanya, jawab. Eh. Ampun, ampun. Ampun mbak. Ampun. Maafkan aku mbak. Aduh. Aneh-aneh aja lagi. Ya gini maksud gua perempuan yaudah. Kalian tunjukkan apa namanya diri kalian apa adanya aja biar kami terima dengan ikhlas. Karena harga dirian jauh lebih mahal dari apapun. Gitu doang like 10 ribu ya. Dan gua juga suka sebel gitu sama perempuan yang di sosial media. Itu ngikutin budaya barat. Sunda, jauh barat ya. Bukan, bukan, bukan. Ikutin budaya barat kayak Angelina Jolie. Dulu tuh Angelina Jolie tuh manis gitu kayak duck face tuh kayak gini. Ya kalau gua kayak corong minyak sih. Tapi pas Angelina Jolie cantik. Gua pernah ngeliat di Instagram. Ini cewe pengen ngikutin Angelina Jolie jadi salah bukan duck face jadi cute face. Mata mulut hidung ngumpul ke tengah. Rasanya pengen gua tegor gitu. Mbak, yang dikunci rambut jangan muka. Dan gua tuh ngerasa dampak negatif gitu sama sosial media. Soalnya bokap gua udah kenal internet men. Gua di rumah disuruh-suruh terus gitu. Jupri cuci piring, Jupri masak nasi. Gak apa-apa disuruh pake mulut. Ini pake WhatsApp. Malas banget bersuara gitu. Rumah gua tuh sempit men. Ah mereka dengeran. Yang ngapain pake WhatsApp sih. Itu gua cuekin aja. Eh bokap gua ke kamar gua marah-marah gitu. Jupri. Kamu anak macam apa kamu? Ayo sendiri WhatsApp diri doang. Balas dong. Ngapaan sih ya? Senyum manja gitu. Gak bisa. Dan baru-baru ini bokap gua minta bikinin Facebook. Ya Allah. Ini umur 50 tahun bikin Facebook. Mau ngapain? Jual lo buat herbal. Terus kata bokap gua. Iya aku biar bisa hubungan apa namanya sama orang kampung. Ya udah ya gua bikinin lah gua bikinin oke. Biasanya kan kalo bikin kan bikin biodata gitu ya. Nama siapa? Kamu gak kenal saya ya? Kenal kan si itu ayah saya. Kenal dong. Santai aja ini cuman bikin Facebook gitu. Jangan marah-marah sini KTP aja lah sini. Bikin biodata nih bikin biodata. Nih udah nih ya. Jangan marah-marah mulu apa? Bokap gua ngeliat. Hmm nama bener nih. Wah ini gak sesuai akte kelahiran nih. Ganti kelahiranku bukan 1958. Coba ganti 2001. Lebih muda dari Jupri dong. Salim. Sekian gua Jupri, terima kasih.